Oke guys kita sudah eh kayaknya salah server ini Oke ini adalah tampilan awal dari aplikasi WC4 sebelum kita edit kita ubah dulu bahasanya disini oke seperti inilah tampilan awal WC4 nya sebelum kita edit dan untuk generalnya kita cek dan disini belum ada general editan kena Oke masih terkunci semua ya guys Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke Oke berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk mengedit WC4 atau menambahkan general baru yaitu pertama adalah aplikasi WC4 nya sendiri kemudian aplikasi Pixel Lab MT Manager dan Pixai Pro Langkah pertama kamu masuk terlebih dahulu ke aplikasi Pixel Lab untuk membuat foto para jenderalnya jadi kamu siapkan terlebih dahulu jenderal foto jenderalnya yang ingin kamu tambahkan Oke disini ada beberapa ada dua jenis jenderal fotonya yaitu pertama jenis jenderal umumnya kemudian jenis jenderal kecil atau bulatan untuk jenis foto jenderal pertama kamu ubah eh ukurannya menjadi 400 326 400 326 kemudian pilih foto jenderal yang ingin kamu tambahkan disini Scroll ke kanan dan disini kamu cari foto jenderal yang ingin kamu tambahkan nah saya disini ingin menambahkan foto Soekarno jenderalnya kamu pilih saja nah setelah itu kamu tinggal simpan Oke dan kita masuk ke foto jenderal yang kedua kamu ubah ukurannya terlebih dahulu dan ubah disini 150 150 150 oke dan jika kamu ingin seperti ini saja jenderalnya kamu ya tinggal simpan seperti tadi tapi jika kamu ingin memperbagus kamu bisa mengeditnya terlebih dahulu lagi disini saya akan mengeditnya terlebih dahulu ya untuk menambahkan background biar semakin bagus seperti contoh ini disini saya telah ingin menambahkan background di belakangnya yaitu gambar bendera merah putih dan kamu bisa pilih ini bulat untuk backgroundnya nah dan untuk jenderalnya kamu bisa pilih tanda plus disini jenderalnya sama seperti tadi Soekarno dan bedanya disini kamu pilih yang bulat ini dan sesuaikan saja bulatannya menjadi bulatan lingkaran yang sempurna oke jika selesai disini maka simpan saja sip untuk foto jenderalnya sudah kita siapkan sekarang tinggal mengedit aplikasi file-file yang berhubungan dengan penambahan jenderal ini oke kita langsung masuk ke langkah kedua kamu buka aplikasi mt-manager dan cari aplikasi wc4 yang ingin kamu edit atau ingin kamu tambahkan jenderalnya jika aplikasi wc4nya sudah ketemu kita beralih ke layar sebelah kanan di di layar sebelah kanan ini kamu siapkan folder tempat bahan-bahannya kamu siapkan saja saya disini akan memilih folder download biar samaan dengan aplikasi wc4nya ya kamu terserah sih mau pilih folder yang mana tapi disini saya akan memilih folder download nah setelah selesai disiapkan folder tempat bahannya kamu masuk aja ke aplikasi wc4nya kemudian masuk ke folder aset dan kamu scroll ke bawah sampai cari tactical map.wpg ini setelah itu kamu add atau copy ekstrak nah kamu ekstrak ya yang ini setelah di ekstrak jadi yang ini penting ya guys ya yang tactical map.wpg ini ini yang sangat penting jika kamu ingin menambahkan jenderalnya oke kita langsung scroll ke atas dan masuk ke folder config kemudian masuk ke file portraitpost.xml kemudian scroll ke bawah dan kamu copy ini jenderal yang ada di bawah ini sukop salin dan kamu tempel salinannya tadi di bawah ini nah dan ubah namanya menjadi jenderal nama jenderal yang ingin kamu tambahkan tadi kita kan ingin menambahkan jenderal Soekarno jadi namanya Soekarno sesuai nama jenderal yang ingin kamu tambahkan nah selesai jangan sampai kemudian kamu rapatkan lagi yang ini baris ini nah dijajarkan lagi kemudian simpan kemudian kembali nah simpan terlebih dahulu ya dan kita kembali dan cari folder json masuk ke folder json kemudian cari folder maksud saya file general settingnya nah ini kamu masuk dan copy general yang ada di atas ini terserah general mana yang ingin kamu copy tapi jangan sampai kamu meng-copy general yang berada di bawah 2100 karena jika kamu meng-copy general ini maka general yang kamu buat tidak akan reward atau tidak akan bekerja tidak bisa ya jadi kamu bisa memilih general yang ada di atas ini nah disini dia yang seratusan ini ini bisa semua kamu copy tapi ya seratus ini disini saya akan meng-copy general Zoukob saja karena daya tempurnya sangat bagus menurut saya nah ini Zoukob kamu salin dan kamu tempatkan atau tempel di bagian bawah sekali nah di bagian di bawah 155 nah disini di 155 kamu tempelnya jangan kamu tempel di bawah ya di sini misalnya ya Nah di sini jangan kamu tempel di sini karena apa karena tidak akan bisa tidak akan work jadi harus ditempel di bawah 1555 pokoknya di bawah 100 kamu tempel dan kamu ubah nomor urut ini menjadi sesuai urutan agar bisa jangan sampai kamu kelupaan nanti jendelannya tidak akan muncul di shop ataupun tidak akan ada kamu pilih atau ubah sesuai nomor urutan jadi 156 dan Scroll ke bawah ubah nama Zoukob ini menjadi general kamu Soekarno jadi samakan general namanya samakan seperti yang sebelumnya yang kita edit portrait post tadi kamu samakan seluruh file-nya menjadi nama satu Soekarno saja ya untuk hurufnya juga samakan huruf kecil semua jangan kamu membedakan hurufnya dan jika ada sedikit huruf atau satu huruf yang berbeda ya misal disini di general settingnya huruf kecil S nya dan untuk di portrait post sebelumnya adalah huruf besar Nah itu tidak bisa kamu tambahkan sesuai namanya jadi jika kecil-kecil jika besar-besar ya seperti itu dan jika in shop ini ada angka 0 ini kamu ubah ke angka 1 biar generalnya kelihatan di shop jika 0 tidak akan kelihatan generalnya Oke dan kamu Scroll lagi ke kanan dan ubah kosmedal ini menjadi angka kecil biar bisa dibeli langsung disini saya akan ubah ke angka 10 nah dan kamu Scroll lagi ke kanan-kanan kanan-kanan kanan kanan dan ubah lagi nama Zuko ini menjadi nama jenderal kamu Soekarno seperti tadi ya jangan sampai ada salah angka ya ataupun angka besar di sini karena nama Soekarno tadi dari awal sudah saya tandain atau kasih nama kecil semua Oke kita sudah selesai kamu tinggal rapatkan garis ini nah selesai dan untuk disini jangan sampai ada yang salah ataupun ada yang terhapus sedikitpun walaupun koma seperti ini jangan sampai terhapus karena nanti akan force-close jadi kamu harus berhati-hati shopping editnya dan kembali saja set simpan nah saya Oke guys sangat panjang sekali tutorial pada hari ini semoga saja kamu bisa mengerti ya dengan baik ya syukur-syukur kamu mengerti tapi saya yakin kamu pasti mengerti karena ini saya sangat berhati-hati membuat tutorialnya sangat berhati-hati agar kamu bisa mengerti dan kita langsung saja Scroll ke bawah lagi ke bawah ke bawah ke bawah Scrollnya cari tactical tactical map.xml yang berada di web pg dari nah ini kamu masuk ke tactical map.xml dan kamu cari di sini kemudian masuk ke ser nah cari jenderal cukup oke nah setelah itu kamu salin 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 seluruhnya jangan sampai ada yang kelewatan di salinnya nanti nanti dia akan for close jika ada yang salah nah salin nanti salin-salin ya nah ini salin sip kemudian kamu tempel saja di bawah nah disini tempel nah kemudian ubah namanya ini menjadi Soekarno ya sama persis dengan bacaan yang berada di awal tadi Soekarno jangan sampai ada angka yang salah di sini jika angka K ini menjadi besar seperti ini maka tidak akan bisa jadi samakan seperti nama yang sebelumnya Hai jangan sampai ada yang berbeda sedikitpun dan untuk eknya untuk eknya ini kamu perlu mengubahnya sesuaikan dengan foto di tactical map nah ini dan bagaimana mencarinya ya langsung saja kita masuk ke eh pixie Pro nya dan layar ini jangan kamu buang ya biarlah seperti ini dan kembali saja jangan sampai kamu buang layarnya dan masuk ke aplikasi pixie Pro get a picture ke setelah itu foto dan cari file tactical map yang telah kita ekstrak sebelumnya yang foto besar tadi kita mengekstraknya di folder download tadi ya kalau tidak salah nah ini yang foto ini kan nah yang telah kita ekstrak di awal-awal sebelum kita edit file-nya tadi oke di sini kamu nggak kita ulangi kamu buka foto kemudian cari foto yang telah kita ekstrak tadi download kemudian pilih dan disini kamu pilih normal Oke kemudian kamu pilih efek di sini dan pilih dan pilih insert picture kemudian cari foto general yang ingin kamu tambahkan nah disini kita ingin menambahkan General Soekarno yang telah kita edit di pixel lab yang di awal-awal yang di awal sekali tadi nah ini Oke tekan ini dan sesuaikan fotonya dengan para general-general di wc4 nah sesuaikan saja nah seperti ini ya tidak tidak usah sesuainian nah kita tempatkan di tempat yang kosong nah disini ya jangan kamu dekat dengan yang kuning ini jangan sampai kamu dekat-dekat di sini ya kenapa nanti tidak bisa kamu geser saja di sini nah oke nah disini setelah itu kamu pilih yang ini dan ini lagi dan pilih no oke masuk ke disini dan pilih crop and strike at 10 apa ini pokoknya pilih ini kita mencari X nya ya untuk mencari X kamu geser saja yang ini nah yang sebelah kanan ini kamu geser sejajarkan dengan foto Soekarno atau general yang ingin kamu tambahkan nah disini kamu sejajarkan ya nah oke jika sudah sejajar maka kamu nah kita namanya kenapa terubah ini nah nah oke kita perkecil terlebih dahulu nah seperti ini ya kira-kira nah untuk X nya disini berada di 896 yang sebelah kiri ini jadi X nya sudah sudah terdapat yaitu 896 kamu kembali ke aplikasi MT Manager tadi kemudian ubah disini 800 800 berapa dari 896 sesuaikan ya jangan sampai ada misalan angka 896 benarkan oke benar kemudian kita cari Y nya kamu kembali ke Picsite Pro dan kita cari Y dan bagaimana mencari Y nya kamu mudah sekali itu tinggal geser yang kanan bawah ini maksudnya nah ini nah geser ke atas sejajarkan dengan dengan kepala dari general atau bagian atas generalnya sesuaikan sejajarkan nah seperti ini nah ya kurang lebih seperti ini nah kamu pulkan disini kan jangan sampai ada yang terlewat disini misalkan nah seperti ini nah itu tidak boleh kamu harus pulkan seperti ini ataupun bagian atasnya seperti ini nah tidak boleh seperti itu jangan kamu pulkan semua nah seperti ini biar bisa nah disini untuk Y nya terdapat berapa nah jika sudah sejajar nah ini kurang sejajar ini nah sip nah untuk Y nya ini sebelah kiri maksud saya sebelah kanan yaitu 793 jika Y nya sudah ketemu langsung saja kita masuk ke MT manager tadi kembali berapa 793 nah disini kamu ubah 793 793 ya benar kan iya benar dan jangan lupa sejajarkan lagi disini nah sejajarkan lagi nah selesai kan oke selesai Hai juga selesai kamu tinggal pilih nah ini kan sejajarkan seperti ini ini dia yang kita edit tadi Soekarno Hai nah seperti ini Hai nah seperti ini jika selesai kamu tinggal simpan kembali dan jangan lupa untuk kembali ke aplikasi pixie Pro nah ini nah kita perbesar atau kekecil ya dan ininya jangan lupa dibenarkan lagi nah dipulkan seperti ini lagi jangan seperti ini saja ya nanti tidak bisa dipulkan seperti awal nah ini dipulkan dan kamu pilih X ini Oke dan simpan simpannya bagaimana ekspor ini kemudian pilih save picture to album nah nah disini kamu bisa memilih folder mana yang ingin tersimpannya kita datikan ke folder download saja biar tersimpan kita simpan dan jika kamu ingin folder lain juga bisa disini ada folder pixel lab juga ada disini folder pixie Pro juga ada disini ya tapi biar lebih mudah saya akan menyimpannya di folder download seperti yang telah saya tempatkan bahannya tadi di sini nah selesai kita kembali ke folder MT managernya oke nah ini pixie Pro nya ini yang yang telah kita edit tadi kamu hapus yang tactical map.wpg ini delete nah kemudian kamu ubah yang tactical map pixie png ini kamu masuk ya kamu ubah nama inem kamu ubah buang saja yang pixie dan png ini nah tactical map Hai kemudian tambahkan dot eh webpg webpg nah ini dan oke zip kemudian kamu adb lagi yang ini adb nah oke selesai kan dan untuk foto yang pertama kita edit pixel lab tadi kita langsung masuk ke foto tadi kita cari folder pixel lab foto yang pertama kita edit tadi yang di awal cari folder pixel lab nah ini yang foto jeneral 400 326 150 150 yang ukurannya tadi nah ini seleb cari foto jeneral Soekarno nah ini sudah ketemu kan yang 400 326 dan yang 150 nah ini jadi untuk adb nya terakhir saja kamu disini kita bisa beralih ke folder 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 sebelah kiri masuk ke folder image kemudian masuk ke folder jeneral foto ini dan kamu ubah yang jeneral Soekarno tadi menjadi nama jeneral yang ini rename nah hapus semua saja nama jeneral kemudian spasi ini harus dibuat ya pokoknya namanya harus seperti ini wajib jika tidak seperti ini maka tidak akan bisa kemudian namanya Soekarno seperti yang di file-file yang telah kita edit tadi tadi kemudian .wpg general Soekarno.wpg oke oke kemudian addd addd ya yang ini ukuran 400 326 tadi addd nah kemudian kita beralih ke folder maksud saya ke layar sebelah kiri kembali sebelah kiri ini kembali dan masuk ke folder hit nah kemudian beralih ke layar sebelah kanan kita cari foto yang tadi yang menggunakan ini yang ukuran 150 150 ini kamu ubah namanya pilih rename hapus semua menjadi namanya seperti ini ya wajib sama persis seperti ini general nah ini wajib kemudian tambahan sedikit ciri 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 nah seperti ini ciri 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 cir untuk semuanya selesai diedit ya sudah selesai semua dieditnya jika semua selesai diedit kita tadi mengedit konflik portrait poskan 5g json general setting kemudian yang dibawa tactical map.wpg dan XML telah selesai semua kamu kembali kembali kemudian pilih aplikasi wc4nya dan pilih Pansian kemudian pilih aplikasi n dan oke nah tunggu saja dan kamu tinggal pasang tapi sebelum memasang kamu hapus terlebih dahulu aplikasi wc4 yang terpasang tadi biar aplikasinya tidak bentrok dan tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan tentunya langsung masuk ke mtmanager nah kamu buka saja install nah install oke jadi untuk tutorialnya selesai guys ya kita lihat hasilnya apakah berhasil selesai oke kita tinggal buka aplikasi wc4nya semoga saja berhasil nah disini jikan saja nah kita sudah masuk ke aplikasi wc4nya kita ubah terlebih dahulu bahasanya jadi bahasa Inggris kita lihat generalnya apakah ada perubahan dan ada gasnya di sini ada Soekarno nah Marshall Soekarno jadi kamu tinggal pilih nah jadi berhasil gasnya walaupun tutorial kali ini sangat-sangat-sangat panjang sekali tapi saya harapkan kamu bisa mengerti dengan baik kita coba generalnya di dunia nanti apakah bisa muncul foto generalnya itu saja guys untuk tutorial kita pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tinggalkan like comment dan share sebanyaknya biar Kak biar saya semangat membuat tutorialnya lagi karena banyak sekali masih tutorial yang ingin saya sampaikan Oke disini langsung saja kita ubah generalnya maksud saya kita tempatkan generalnya nah berhasil gasnya jadi fotonya ada ini nah Soekarno Oke guys sampai jumpa di tutorial video video saya selanjutnya see you bye